kembali lagi di channel saya di mandormotor channel pada kesempatan kali ini kita berbagi lemur lagi disini guys dan apa saja untuk yang dibahas hari ini guys untuk kali ini kita membahas tentang piston Yamaha disini guys Yamaha Mio Soul disini guys Mio Soul GT disini guys ini Mio Soul GT biasa ini guys untuk motor di luar ini guys sudah dibongkar untuk begitu jadi untuk pembahasan kali ini kita rencana mau pasang ring piston untuk Yamaha Mio Soul GT disini guys jadi untuk kali ini tadi saya belum mau beli piston rencana mau beli yang standarnya tadi guys dan ternyata tidak ada disini guys untuk pistonnya lagi kosong nah jadi untuk piston ini persamaannya Yamaha Jupiter Jet One ini sama ini guys jadi kalau kalian enggak dapat piston Yamaha Mio soalnya kalian bisa menggunakan Mio Soul GT disini guys dan untuk kode Jupiter Jet ini 1DYWE10600 disini guys untuk kode pistonnya Hai perbedaannya sedikit disini guys ini untuk Jupiter Jet one nya dan sini untuk piston Yamaha Mio soalnya untuk ketinggian juga sama disini guys dan untuk posisi rang juga sama disini guys untuk perbedaannya perbedaannya tidak ada disini guys hampir sama semua disini guys untuk depannya ini bergerak jadi nggak kelihatan yes untuk kode belakang disini berkode 4P 47 untuk Jupiter Jet one kalau untuk Mio Soul ini 4P 42 ini hanya sedikit perbedaan jadi untuk motor ini sama untuk piston Jupiter Jet one sama Mio Soul GT disini guys jadi untuk pembahasan kali ini hanya Hai hanya ini guys dan disini sedikit tambahan lagi kita akan mengajarkan bagaimana cara memasang ringkestornya disini guys simak videonya sampai selesai yang baru bergabung mohon bantu untuk subscribe dan like-nya dan share juga sampai tahu bermanfaat dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video baru saya disini guys ini kita posisi kan dulu untuk kameranya guys agar dapat merekod dengan pas dan kalian juga enak untuk menontonnya juga kita posisikan dulu untuk repotnya ini untuk repotnya ini pendek jadi agak susah disini guys mungkin kalau YouTube nya maju nanti kita beli peralatan lengkapnya guys biar kita gampang bikin videonya sini guys untuk konten-konten seputar tentang YouTube ini kita buka dulu untuk rangkestornya disini guys Hai dan disini ada beberapa rang disini ada rang gap tengah satu ring kompresi rang oli 2 disini guys dan rang kompresi 2 disini agak hitam dan agak tebal yang ini guys dan ini agak putih dan agak tipis jadi simak video sampai selesai agak dapat dimengerti dan posisikan juga untuk pemasangan rang atau piston ini kita ketahui dulu untuk posisi bagian in dan bagian X atau bagian atas bagian bawah untuk piston seperti ini sangat mudah ini guys bila apabila disini ini cuakan besar berarti dia berada posisi atas dan cuakan kecil ini berada di posisi bawah atau di posisi X disini guys jadi untuk pertama kita pasang ring gapnya pertama terpising terpat kita pasang terlebih sebelumnya dulu rather bagian ring gap dan kedua rang oli disini kita kita posisikan seperti ini guys Hai tahan menggunakan pupuk Hai dan tinggal kita pasang disini satu untuk rangkoli jadi duanya di sini guys biar agak jauh kemungkinan untuk bengkel berbeda-beda untuk cara pemasangannya tapi untuk saya pemasangan seperti ini sudah sering untuk pemasangan rank untuk bagusnya seperti ini itu menurut saya atau belum tahu untuk menurut ini kita ulang lagi rank oli disini pertama dan kedua disini guys dan ring gap di tengah sini dan disini ada perbedaan untuk rank kompresi 1 dan rank kompresi 2 disini guys jadi untuk yang pertama kita pasang adalah rank agak kebal dan hitam ini guys dan disini bertanda RN dan T biasanya untuk pemasangan ini di bagian atas untuk tanda ini guys atau menghadap ke depan jangan sampai terbalik nah jadi untuk selanjutnya kita pasang di bagian bawah ini guys nah disini dan yang terakhir rank kompresi adalah di bagian atas yang disini dan disini perhatikan juga ada tanda ada R disini guys kita posisikan yang pasti tanda ini berada di depan disini guys nah ini udah selesai jadi kita ulang pertama guys rank gap pertama disini yang kedua disini yang ketiga disini yang keempat disini yang kelima disini jadi untuk jarak rank disini guys bisa kalian lihat sendiri untuk rank ini berjarak jangan sampai sejajar guys kalau sejajar disitulah nanti menyebabkan untuk rank piston ini kan ada celah disini guys jadi situlah untuk tembus oli jadi jangan sampai sejajar dan posisikan rank ini terpasang dengan benar agar komponen di bagian piston dan cylinder khas awet disini guys jadi kayaknya untuk videonya cukup sampai segini aja guys semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe di share juga dan tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video baru saja baru saya ini guys jadi sekian dulu guys videonya sekian dan terima kasih guys sebentar sebentar terima kasih Terima kasih.